Kadang-kadang ada sosok berwaju merah, hantu anak kecil, sering mengganggu, dan gue langsung merinding. Kang Heri sudah menunggu di sebelah sini, cuy. Inilah kebiasaan Kang Heri. Kayaknya ada satu buah mobil nih. Mobilannya old school sekali nih. Kasi-siap rolet, eh bukan ini. Hilung. Oke, jumpa lagi bersama kita di Griping Line. Padahal malam kali ini, sekarang ada di mana? Kita berada di kawasan Kota Tercinta, Pelabora City. Dan di sini kita berada di bangunan bersejarah ya. Bangunan bersejarah. Dan konon katanya, pabrik ini mempunyai sejarah zaman Belanda. Nah, dan pabrik ini terkenal ada di salah satu cerita di Bandung. Dan sempat juga sih ada di media setang juga. Bahwa ini tempat sejarah, tempat dulunya pembantaian teman-teman. Dan di belakang juga ada, masih ada bangkernya ya. Masih ada bangkernya ya. Wow, lihat. Dan katanya, man. Kata penjaga tersebut. Dari dulu tuh, di sini terjadi. Kalau misalkan kerja zaman Belanda tidak benar. Mereka disekap di sini dan dikerja rodikan di sini. Dan misalkan kalau yang membanta atau membahkang. Melalui di sini. Masukkan ke dalam sumur tersebut, teman-teman. Pantengin terus channelnya. Kita nggak akan banyak pasang-pasir lagi. Ini kan luas ya, bro. Oh, iya. Di sini, bro. Bagi dua tim aja. Saya bagian kantor. Saya bagian gudang, oke. Kang Heri bagian gudang. Apa pasang-pasir lagi cek kita tuh. Jangan lupa di-subscribe, like, komen, dan share. Oke. Kita eksekusi langsung. Langsung gas. Oke, Kang Heri. Saya di gerbang kedua ya, Belanda. Siap. Oke. Kang Heri. Siap. Semangat, Belanda. Oke. Kang Heri sudah sebelah sana. Dan gue akan masuk ke area sana. Dan mohon maaf apabila ada... Suara mesin. Karena di sebelah sana pabrik masih aktif. Wow. Kita akan masuk ke area kantornya, cu. Dan ini sangat epic sekali. Wah. Ini udah naik-naikkan kayak gini nih. Duh, maaf ya kalau kameranya shaking karena... Akses masuknya lewat jendela, cu. Dan ini jendelanya. Di sini telepon-telepon tersebut di jaman pabrik ini masih aktif. Inilah telepon-teleponnya. Dan saya sudah masuk di bagian kantor yang penuh dengan sejarah, cu. Dan masih banyak ruangan-ruangan lagi yang akan kita masuki. Oke. Nah, ini bagian depannya. Dan itu pintu masuknya. Karena dikunci, gue gak bisa masuk lewat pintu itu. Oke. Kita coba... Buka pintu itu apakah dikunci atau tidak. Saya tidak tahu. Oke. Oke. Nyehe. Kok kebuka? Ya, kalau tahu gue bakalan masuk lewat sini. Oke. Kita abai saat-saat ya. Nanti kita keluar lewat sini aja, cu. Atau lewat jendela lagi. Dan... Wow. Ini juga sama, cu. Masih ruangan kantor. Banyak sih ruangan kantornya. Untuk ke area-area kantor tersebut. Tangan gue ada sarang laba-laba. Sudah lama... ...kantor ini atau pabrik ini terbengkalai, cu. Konon katanya, sering banyak terjadi hal-hal yang ganjil, cu. Ada gangguan-gangguan makhluk astral, cu. Di sini. Wow. Menurut penjaganya tersebut, memang banyak di sini sekali gangguan. Apalagi kalau hari-hari tertentu atau malam-malam tertentu. Dan... Gini dia, cu. Mungkin ini untuk arsip-arsip lemari tersebut. Wow. Cepat tahu dah harta karun di sini, cu. Oke. Wow. Wow, apa nih? Wow. Kalian ada yang tahu ini apa? Wow. Gokil sih. Pada zamannya sih, ini pabrik sangat keren sekali. Dan di sini masih banyak lemari-lemari. Terus lihat koridornya kayak gini, tuh. Oke, pabrik ini masih terawat. Eh, kantor ini masih terawat, sorry. Dan lantainya pun lihat old school sekali, cu. Sangat lantai-lantai, ya. Zaman dulu sekali, tidak ada keramik, cu. Dan ini untuk menyimpan arsip-arsip juga sama... Sebelah sini juga, oke. Kita akan ke bagian sebelah sana, cu. Kita lanjutkan... Tentang misteri di sini. Dan konon katanya... Konon katanya... Menurut penjaga... Menurut penjaga... Banyak sekali sosok-sosok... Hantu noni-noni Belanda yang memakai payuk, cu. Wow. Eh, kita akan... Keluar dulu, cu. Maaf ya. Kalau misalkan kamera gua shaking atau gimana-gimana. Banyak sekali kejadian-kejadian... Menurut... Penjaga tersebut... Kadang-kadang ada sosok... Berwaju merah... Hantu anak kecil... Sering mengganggu... Dan gua langsung merinding, cu. Padahal sebelah aktif, loh. Gua merinding, cu. Asli sumpah. Siapa di sana? Mungkin... Di area... Pabrik itu, cu. Gua gak bakalan halu di sini. Dan... Lihatlah... Lorong-lorongnya, cu. Seperti... Rumah sakit, cu. Kayak rumah sakit. Mohon maaf apabila... Ada suara-suara mesin, ya. Karena... Di sebelah gua itu... Masih... Ada pabrik... Yang sedang beroperasi, cu. Kayak ada yang ikutin... Kayak ada yang ikutin gue, cu. Gua ngomong sampai belepotan kayak gini, cu. Dan ini... Lihat, cu. Wah... Legend sekali ini. Legend sekali. Zaman Belanda sekali. Dan ini halaman-halaman belakang, cu. Ini halaman belakang. Taman. Dan di situ bekas kolam. Gua lanjutin lagi ceritanya, cu. Menurut penjaganya, disini ada sosok yang memakai payung, cuy. Dan juga di depan ada tukang nasi goreng. Dia juga suka melihat sosok tersebut masuk ke area pabrik ini, cuy. Tetapi... Si sosok tersebut suka menyerupai penjaganya, cuy. Dan sedikit bercerita juga. Konon katanya. Ada yang beli nasi goreng. Sampai tiga kali, dia beli. Dan si penjaganya tuh belum yakin. Pabrik ini kosong malem-malem. Dia beli nasi goreng. Sampai tiga bungkus. Si penjaganya pun, waktu itu, tidak ada yang jaga di... Oke guys, maaf. Tadi ada gangguan iblis disini. Oke, gua bakalan lanjut ceritanya. Jadi, ada... Mungkin lewat sini ya. Sampai itu bercerita. Nah, jadi... Jadi, udah tiga kali yang beli. Udah ada tiga yang beli. Terus, diiyain gitu. Untuk meyakinkan bahwa itu pembeli, cuy. Ada kolam. Ini kolamnya sangat... Bagus sih. Ada ikan impun di sebelah sini. Halo, ikan impun. Batu. Sepatunya. Oke. Jadi... Dan... Si tukang dagang tersebut, tukang nasi gorengnya... Dia... Mengantarkan... Ke... Belakang... Atau ke depan... Gerbang... Sebelah sana, cuy. Dan... Ini nampak belakang pabrik-pabriknya. Dan Kang Heri... Sudah menunggu saya di sebelah sana, cuy. Wow. Kang Heri sangat pemberani sekali. Kang Heri itu urat... Takutnya udah putus, cuy. Jadi... Demit-demit atau iblis-iblis disini... Bakal ditang-tang oleh Kang Heri. Karena gue gak berani untuk menang-tang... Iblis atau demit disini, cuy. Hanya Kang Heri yang bisa. Iblisnya dimakan sama Kang Heri. Oke. Gue akan sedikit bersiul. Buat iblis... Yang ada disini... Tolong ganggu Kang Heri. Oke. Nikmati saja... Kang Heri. Oke. Wah, liat. Sudah amrol, cuy. Bahaya juga sih ini... Kalau sampai ke Goder... Atau ke... Senggol gitu. Wah, sangat bahaya sekali. Dan... Kang Heri sudah menunggu disini sebelah sini. Dia suka kirain itu uler. Kang Heri sudah menunggu di... Sebelah sini, cuy. Aduh, cik! Goblok! Inilah kebiasaan Kang Heri. Suka mengaget-ngagetin saya, cuy. Karena gue sudah tahu Kang Heri... Pasti mengagetin gue, cuy. Nah, ini terjadi. Terjadi lama. Bapak-bapak, aku suka punya nyalain disini. Wah, ngeri. Tidak, mantap. Mantap banget. Sebagai eksekusi bagian bangkernya disini, ya. Terutnya sejarah kembali jaman. Ada di Bandung. Terikap 6 ke Bandung. Wow. Sejarah jaman ke Bandung. Tidak, belakang disini. Sip. Kan diambil alih. Peran sama... Tentara Jepang. Tahun 46 disini. Wah. Gokil, cuy. Jadi, seantara itu jadi bandung-bandung yang ini dibutuh oleh kantar Jepang tahun 46 disini. Wow. Mantap sekali, cuy. Tentara yang sekusi ya. Oke. Ini sumur misteriusnya di. Wow. Inilah sumur misterius, cuy. Dan lihat, ini bangunannya masih sangat autentik sekali. Dan lihat, cuy. Wow. Itu torrenya masih... Wah, ngeri torrenya, cuy. Oke. Gue juga bakalan... Banyak bacot lagi. Kang Heri, selamat bertugas, oke. Dan di sebelah sini ada penangkaran T-Rex. Nanti, nanti lewat belakang aja. Nanti saya akan pulang lewat sini. Kunci lagi ya. Kunci lagi. Oke. Hand over. Oke. Oke, udah. Hadi, siap. Masuk dulu cepat. Kunci dulu, kunci dulu. Buat Iblis disini. Ganggu, Kang Heri. Oke, aman. Ganggu saja saya. Kunci, kunci. Kunci, Dik. Kunci, kunci cepat. Oke, teman-teman. Dan disinilah sumur misterius yang disini yang terjadi waktu itu. Mayat-mayatnya dibuang ke sini nih. Sempat dicor juga ya. Jadi udah lewat pintu utama. Dan disini udah kayak penjara tuh. Nah, ini nih. Sisa-sisa bankernya dulu. Jadi ini kurang lebih luasnya itu. Bankernya itu 8, eh 12 meter, kayak 12 meter nih. Dan terkenal di Bandung sih waktu itu. Masuk dalam 6 sejarah. Cuma sedikit, apa namanya? Kurang terkenal sih. Karena namanya itu disamarkan. Berawal dari pabrik. Padahal di belakangnya ini tempat pembantai Jaman Belanda sih. Ini saksi bisunya yang disini-sini nih. Oke. Dan waktu itu sama tentara apa? Tentara Jepang. Tahun 46. Ditutup si bankernya ini. Ngeri-ngeri. Ini dia bangunnya tuh. Tahun 4. Ini lupa lagi sih tahun 4. Ini ada toke gede guys. Toke tuh. Gede ini. Tahun 18 nih. 1847 udah bangunnya disini nih. Toke tuh. Baikan. Nah, ini sisa-sisanya. Ini sisa... Banker-bankernya tuh. Masih sedikit ini. Ada lagi disini. Sisa-sisanya tuh. Udah ditutup. Lalu disini nih teman-teman. Yang gedenya nih. Cuman udah ditutup sebagian. Ini paling belakangnya disini nih. Ini luas sih bangunannya. Banyak cekat-cekatnya. Cuman sayang ya disini di pinggir jalan. Jadi dirisik. Gak jelas. Wow. Ada kacanya sih. Kita lihat dulu. Ini bawahnya itu. Hutan. Cuman ngeplong. Oke. Lanjut. Ada setelah disini. Ada suara-suara kebaikan. Mungkin suara apa? Suara hewan. Tapi gak... Gak tahu tertangkap sama kamera atau gak sih. Jelas. Halo. Oke. Ini gedungnya nih. Ini gudangnya. Ini ada lagi gudangnya. Ini apa nih? Ada pintu. Kita buka ya. Assalamualaikum. Wow. Disini banyak properti-properti. Sisanya disini ya. Oke. Ada satu buah mobil nih. Mobilnya old school sekali ini. Kali siap-peroletnya bukan ini. Hilup disini nih. Mobil klasik nih. Banyak setelah kecah disini ya. Botol-botol. Halo. Bagus ya. Mobilnya ya. Kayak mobilnya tahun 90an. Ya apa ini? Jati-jati disini nih. Klasik nih mobil nih. Biasanya bagus. Bagus. Siapa? Hei. Please. Kayak ada suara kayak gini nih. Shhh. Kayak kayak gini nih. 2002 terakhir aja. Teman-teman. Terakhir dikosongkan. Kita tutup lagi ya. Oh ini udah kayak rumah sakit disini nih. Eh. Ada yang batuk anjing. Siapa? Wow. Hello? Hello? Selamat datang dikosongkan. ini udang yang tadi nih dikunci yang sebanyak aktif kalau gak aktif ya enak ya eksekusi lagi halo 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 Hai ini panda ya Halo Water pintu waww banyak walewale teman-teman lebih atas tuh Tuh, ini secara panas di sini hawanya ya, tidak ada ventilasi, cuma sedikit ventilasinya. Sini banyak walet, pengat, sini bau tuh. Oke, kita tutup lagi ya. Itu dikunci tadi. Oke. Ini kemana nih? Ini seksi bisu tempat pemantai sebetulnya sih, dan dijadikan pabrik. Tindul angin nih. Ini kunci teman-teman. Oke. Maaf ya kalau berisik, padahal ini udah tengah malam sih. Dan disini suka ada noni-noni Belanda nih. Jadi sempat penjaganya juga sih, banyak yang cerita. Jadi bukan satu dua penjaga. Beda-beda penjaga. Saya melihat noni-noni bawa payung gitu sih. Gitu katanya. Dan mukanya itu cantik, tetapi dia tidak mau melihat, mukanya tidak mau melihat ke mana? Ke si penjaganya. Cuma menunduk aja gitu katanya. Dan itu sering sih kejadian. Buat situ dua kali sih. Ini buntu. Hampir beberapa kali. Apalagi kalau tiap hujan. Gitu katanya. Sempat terjadi juga kesurupan masal karyawannya dulu. Itu sih udah biasa ya. Tapi yang bikin saya penasaran itu yang ada noni-noninya disitu tuh. Coba kalau ketemu ya. Dan cantik pokoknya. Ada gudang lagi disini. Halo, Assalamualaikum. Buat noni-noni yang suka bawa payung, tunjukkan pesonamu. Belap. Ini ruangan apa ini? Halo. Ngembut kesini nih. Ini ngepulang kaya lapangan puksal. Itu dikunci. Aduh. Boek. Noni. Oke. Ini sangat luas sekali disini. Ini bagian gudangnya nih. Non. Tunjukkan pesonamu noni. Oke. Ada gudang lagi disini. Ini apa nih? Bukan gudang nih. Ruangan apa ya? Eh, ada pintu lagi. Maaf. Maaf, senternya ini. Kaman gini ya. Rampas pegangnya. Nih. Oh, sepulnya. Jaring-jaringnya juga. Banyak. Banyak. Sarang laba-laba. Oh, ini tembusan yang tadi teman-teman. John. Halo. Buntu. Tentu lagi. Disini pangat sekali disini nih. Pengajon Halo Noni Dan para iblis disini Tolong ganggu saya Bikin saya kenok sekenok-kenoknya Dan saya menolak kenok Oke Ini ada ruangan Dikunci enggak? Ini bisa dibuka nih Udah buka Assalamualaikum Wow Ini udah kayak rumah sakit Arjawi Nangun disini nih Cuma sepetak disini Ini enggak tahu gudang apa ya Ini apa Assalamualaikum Ini musholla Ini ada lagi nih pintu Noni Wow Ntar ruangan lagi disini Ada meja Kok disini panas ya Bawa obat Halo Iblis Sedikit segini Ada pintu disini Kenapa Tuan awal Bunsi Ini kayak ruangan Ruangan manajer mungkin Atau ruangan ketika Bawa obat-obatan disini sih Kali ini udah-udah aktif Untuk lagi ya Oke Ini penghujung acaranya disini Tadi nunggu di benteng disini nih Hadi Woy ini Hadi kita closing Oke kita akan closingnya Hadi di luar tuh Oke teman-teman Akhirnya saya menemukan Kang Hadi disini ya Cuma Adi Wah Sangat luar biasa loh Kantornya sama Jauh Tadi ada Sempet ada Kayak Ada yang lempar man Terus ada yang Kayak ada yang ngibutin Padahal ini gak Terus bang Apa yang dirasain ini Oke aja Tempatnya videonya Kalau banyak suara-suara Aneh lah Lagipun aja udah ngantuk Ada subuh ya Asli Oke mungkin sih itu aja Selamat menikmati kita ya Brother ya Jangan lupa di subscribe Like Comment Dan di share Oke Jumpa lagi Pertama kita di Keeping Night Sub indo by broth3rmax